5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang di channel YouTube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik khususnya untuk adik-adik yang duduk di kelas 6 Kita belajar di tema 1, sub tema 1 pembelajaran yang kedua Kalau kalian belum melihat video pembelajaran yang pertama kalian bisa lihat dulu adik-adik di channel YouTube Kak Citra ini Kita langsung ke materinya ya adik-adik Taukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat Jadi tumbuhan di sekitar kita itu ada yang dimanfaatkan untuk menjadi makanan ada juga yang dimanfaatkan untuk menjadi obat Ayo kita cari tahu bersama-sama Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan Namun diantaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat Asia Tenggara sendiri adik-adik merupakan wilayah tropis yang memungkinkan banyak tumbuhan bisa hidup Oleh karena itu masyarakatnya itu kebanyakan bercocok tanam karena tanahnya sangat subur Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia Selain dipakai untuk bumbu bawang merah ini juga dimanfaatkan untuk mengobati beberapa penyakit Orang Jawa biasanya mengenal dengan sebutan brambang Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia Di tahun 2004 sendiri adik-adik Jumlah bawang merah yang digunakan adalah 160.800.000 ton per tahunnya Wah banyak sekali adik-adik ya Nah ini tadi informasi mengenai bawang merah Wah menarik sekali kita bisa belajar tentang buah-buahan Dan berbagai tumbuhan yang ada di sekitar kita Sebagai sumber kehidupan Tumbuhan itu memiliki kandungan gisi yang berguna bagi tubuh manusia Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan Coba adik-adik bayangkan Apa yang akan terjadi jika Tuhan tidak menciptakan tumbuhan Kalau Tuhan tidak menciptakan tumbuhan Dan otomatis manusia tidak mendapatkan sumber makanan adik-adik Lalu tidak ada juga penghasil oksigen Otomatis dunia ini akan punah adik-adik Jadi betapa kita bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan tumbuhan Di hari libur Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo Mereka berencana membuat minuman dari jahe Ya mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni Edo ternyata sedang sakit Ia batuk dan demam Edo terbaring di tempat tidur Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe Edo sangat senang Persahabatan mereka sangat indah Mereka memiliki latar belakang yang berbeda Namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangatlah tinggi Nah ini cerita tentang Edo yang sedang sakit Lalu teman-temannya membuatkan wedang jahe Nah sikap saling tolong-menolong itu sesuai dengan pengamalan sila Pancasila Tentu kalian masih ingat dari kelas 1 sampai kelas 5 Kalian belajar tentang Pancasila ini Yuk Kak Citra ingatkan kembali tentang sila-sila yang ada di Pancasila Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia Garuda ini besar, gagah, dan perkasa Lihatlah perisainya Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila Pancasila ini adalah dasar negara kita Nah ini adalah perisai yang ada di dada yurung Garuda Nah disitu ada simbol sila-sila Pancasila Pancasila sendiri berasal dari 2 kata Yaitu panca dan sila Panca itu artinya 5 Sila itu artinya dasar atau aturan Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan Kata Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sansekerta dikadik Ini adalah simbol dan bunyi dari masing-masing sila Pancasila Misalnya sila pertama itu disimbolkan dengan bintang Sila kedua disimbolkan dengan rantai Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng Sila kelima disimbolkan dengan padi dan kapas Sila pertama Pancasila Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa Atau sila pertama adalah sebagai berikut Satu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa Jika kita melakukan ibadah berarti kita sudah menerapkan sila pertama Pancasila Yang kedua toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain Jika kita menghormati agama orang lain Mengizinkan mereka beribadah sesuai agama mereka Itu adalah sikap toleransi dan itu menerapkan sila pertama Lalu nilai yang berikutnya adalah kerukunan antarumat beragama Jadi kalau ada kerukunan antarumat beragama itu sesuai dengan sila pertama Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Yang pertama adalah adanya persamaan derajat Manusia tidak ada yang golongannya tinggi atau golongannya rendah Semua derajatnya sama Menghargai hak asasi manusia Nah ini kalau kita menghargai hak asasi manusia Itu sesuai dengan penerapan sila kedua Solidaritas antar sesama manusia Sikap kita saling tolong menolong Sikap kemanusiaan kita terhadap orang lain Itu sesuai dengan sila kedua Pancasila Lalu disini juga ada perdamaian Juga ada kerukunan disitu Maka itu sesuai dengan sila kedua Amati gambar di bawah ini Dan tunjukkan mana yang sesuai dengan sila pertama Atau sila kedua Pancasila Ini adalah gambar 1, 2, dan 3 Gambar 1 Ini menerapkan sila keberapa adik-adik Ya ini ada toleransi beragama Mereka saling bersahabat walaupun berbeda agama Berarti sesuai dengan sila pertama Gambar yang kedua Nah disini ada biksu ya Lalu memberikan bantuan kepada biksu ini Ini orang yang berkerudung berarti beragama Islam Ada toleransi juga Berarti sesuai dengan sila pertama Gambar yang ketiga Di Indonesia sendiri ada 6 agama atau kepercayaan Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghujo Mereka beribadah sesuai agama mereka masing-masing Mereka berdoa sesuai dengan tata cara mereka berdoa Maka gambar ini menerapkan sila pertama Pancasila Kita lihat gambar berikutnya Gambar yang keempat Disini ada gambar Edo yang sedang sakit dan dijemuk teman-temannya Berarti disini ada sikap saling tolong-menolong Ada rasa kemanusiaan dari teman-teman Edo Maka gambar nomor 4 ini sesuai dengan sila kedua Gambar nomor 5 Disini ada anak yang membantu temannya untuk belajar Berarti ada juga rasa kemanusiaan Ada rasa tolong-menolong disitu Berarti juga sesuai dengan sila kedua Pancasila Gambar yang keenam Membantu teman yang jatuh Membantu teman yang jatuh itu juga sesuai dengan sila kedua Pancasila Gambar yang ketujuh itu Menyatakan pendapat ya Menghargai Lalu teman di sampingnya itu menghargai Menyatakan pendapat adalah salah satu hak asasi manusia Lalu temannya menghargai ketika temannya berpendapat Maka ini sesuai dengan sila kedua Pancasila Yang berikutnya adalah rasa menghormati kepada orang yang lebih tua Itu juga menerapkan sila kedua Pancasila Jadi itu tadi contoh-contoh penerapan sila pertama dan sila kedua pada Pancasila Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia Maka mari adik-adik semuanya kita merawat tanaman yang ada di sekitar kita Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga Bagian tanaman lainnya yang bisa dimanfaatkan adalah kayu adik-adik Nah kayu ini banyak dimanfaatkan untuk bahan bangunan Untuk pembuatan kertas, pembuatan tisu Itu juga menggunakan kayu Banyak produk seni yang terbuat dari kayu Salah satunya adalah patung Kamu bisa membuat patung seperti mereka Namun kali ini kita akan belajar membuat patung dari bahan lain Yaitu tanah liat atau lilin malam Ini adalah contoh bentuk-bentuk patung yang mungkin akan kalian temui dalam keseharian kalian Ada patung yang dibuat dari tanah liat Ada yang dibuat dari kayu Ada juga yang dibuat dari lilin malam Ini adalah contoh proses pembuatan patung nusantara dari tanah liat Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun dengan teknik ukir Kalau ini dengan teknik ukir adik-adik Untuk teknik cetak tekan dan ukir Sebaiknya menggunakan tanah liat plastis Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek Karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips Sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir Jadi kalau kita membuat patung dari tanah liat, tanah liatnya sendiri tidak boleh terlalu encer Karena akan mempersulit saat dibentuk Untuk kegiatan membuat patung nusantara ini Kamu bisa menggunakan tanah liat yang ada di sekitar tempat tinggalmu Jika kalian tidak ada tanah liat, kalian bisa menggunakan lilin atau plastisin Kamu juga bisa membuat sendiri adonan plastisin dari tepung Nah kita lihat apa saja bahan yang kita gunakan Jadi kalian bisa membuat plastisin dari tepung adik-adik Bahannya adalah 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan Lalu cara membuatnya, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam 1 wadah Lalu masukkan air hangat secara bertahap Hingga adonan menjadi liat dan tidak terlalu lembek Jadi air hangatnya itu dituangkan sedikit demi sedikit adik-adik Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna Bagi adonan menjadi beberapa bagian Buatlah lubang di tengahnya dan peteskan pewarna makanan Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur rata Jadi kalian bisa memberi warna pada adonan plastisin kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 6 Tema 1, subtema 1 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa